Kita akan spesifik ngomongin tentang future skills, kemampuan apa yang akan kita butuhkan di masa depan, dan bukan hanya di masa depan, bisa jadi sudah di masa sekarang. Jadi saya mau panggil saja langsung Profesor Yohanes Surya. Halo Profesor, halo Prof. Halo, selamat sore. Selamat sore Prof. Kita mau mulai sebenarnya dengan sesuatu yang, kan besar nih Prof ya, soal isu pendidikan dan penelitian ini besar, tapi saya mau coba ajak kita mulai dulu dari sesuatu yang mungkin sangat dekat ke Prof. Yohanes Surya, which is pengalaman hidupnya Prof. Yoni. Saya berpikir, ah bagus juga nih kalau pikir Indonesia ikut Olimpiade Fisika. Kenapa? Karena saya pikir Indonesia selama ini belum pernah ikut Olimpiade Fisika, dan ikut Olimpiade Matematik, waktu itu tahun 1993 saya ingat sekali dia rankingnya 71 dari 72 negara. Saya bilang, gimana Indonesia harus juara? Nah, akhirnya selesai dokter saya, kemudian saya pulang, saya latih anak-anak Olimpiade Fisika. Nah, akhirnya ternyata enggak ada yang enggak mungkin gitu, medali pertama adalah perunggu, kemudian setelah itu naik jadi perak, lalu setelah itu tahun 99 kita bisa dapat emas pertama, itu anak Bali. Nah, kemudian setelah itu saya targetkan waktu itu tahun 2006 juara dunia, dan itu terrealisir kita dapat 4,5, 1 perak juara dunia, dapat absolute winner. Dan yang utama adalah alumni-alumnia sekarang studi di top-top universiti semua gitu. Ada yang di MIT, ada yang di Harvard, di Princeton, dan Tokyo, dan banyak sekali universitas-universitas di luar, dan itu membanggakan sekali gitu. Jadi, ada sesuatu yang kita bisa hasilkan, dan itu menyenangkan, membahagiakan kita gitu loh. Artinya, usaha kita selama bertahun-tahun itu tidak sia-sia gitu. Saya suka banget ketika Prof highlight, bukan hanya sekedar Olimpiade dan menang Olimpiade dan bangga-banggaannya, tapi mikirnya jauh nih, bahwa kita mendidik saintis-saintis hebat yang sekarang dan kelak akan menulis penelitian-penelitian yang kelas dunia gitu ya Prof. Dari pengalaman Prof Yoh gitu ya, peran riset dan pentingnya riset dan saintis-saintis berkualitas itu, itu apa sih Prof buat Indonesia gitu? Dan apakah proses belajar yang ada di sekolah-sekolah kita sekarang bisa cukup mencapai target kita dapat saintis-saintis hebat itu Prof? Dari pengalaman saya, saya melihat ya, kalau mau jadi juara Olimpiade, maupun jadi orang yang hebat itu dalam baik dalam berbagai bidang itu, yang paling penting ini dua hal ini, kreativitas dan kemampuan inovasi, itu sangat penting. Apa beda kreativitas dengan inovasi? Kreativitas itu penciptaan ide-ide, jadi kita tuh berpikir di luar dari biasanya gitu, lewat kreativitas ini kita mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan apa aja gitu. Nah kemudian kemampuan inovasi itu kemampuan ngubah ide itu menjadi produk gitu, istilahnya mengimplementasi ide-ide tersebut. Nah bagaimana ngembangin kreativitas dan inovasi ini? Ini yang paling penting, kita harus mulai dari sejak kecil, jadi kalau mau tuh dari mulai SD nih kita udah mulai coba nih, atau bahkan dari pre-school. Caranya gimana? Caranya kita mencoba sesuatu yang tidak biasa gitu, terus yang berikut juga kita harus mengalahkan ketakutan gitu, karena ketakutan ini menurut Will Schutz gitu ya, dia seorang psikolog terkenal ketakutan itu memblok kreativitas, kemudian apalagi? Belajar bahasa. Ini dari pengalaman, orang yang menguasai, dari penelitian ya, orang yang menguasai lebih dari dua bahasa lebih kreatif, dari orang yang menguasai hanya satu bahasa gitu. Nah ini penelitian gitu ya, kemudian juga musik, musik klasik. Nah itu sangat penting sekali, jadi dari kecil ini hal-hal seperti ini ditumbuhkan gitu, terus lalu belajar baca buku biografi, dan nonton film yang ngasih inspirasi. Nah ini banyak sekali membantu saya juga membuat lebih kreatif gitu. Sekarang kalau udah kuliah gimana gitu? Nah kalau udah kuliah simpelnya begini, ambil satu subjek yang kita suka, satu aja, udah satu aja. Tapi yang paling penting, selama kuliah ini perbanyak nih beberapa hal harus belajar. Nah misalnya belajar secara online gitu ya, belajar yang perlu dipelajari apa? Artificial intelligence, ini termasuk machine learning nih. Kemudian digital marketing, ini menjual produk dan membangun merk, ini penting banget. Terus cloud computing, nah terus data analitik dan data science, terus user experience design, nah kemudian digital project management. Nah jadi selama kuliah tuh jangan tergantung di kuliah aja, tapi ini pelajarin gitu, ambil. Nah kemudian juga nonton video-video yang misalnya tentang 5G. 5G apa sih gitu, internet of things apa sih gitu. Misalnya transportasi masa depan apa sih, pertanian masa depan apa sih, vertical farming apa sih gitu. Nah kayak gitu, jadi selama kuliah tuh aktif. Nah kalau itu jadi, wah udah siap tuh lulusannya hebat. Prof saya merinding Prof, beneran dong Prof. Ini kita baru berapa menit loh Prof. Ini saya udah catatan saya udah penuh Prof, karena menarik banget karena buat saya semua yang disebutkan oleh Prof Vio tadi tuh sangat-sangat penting, tapi di satu sisi saya sedih juga Prof, karena saya belum melihat itu ada di sekolah-sekolah kita sekarang gitu ya. Misalnya ya Prof ya, tadi saya highlight misalnya kreativitas inovasi ini menurut saya penting banget dan sangat menarik karena Prof Vio backgroundnya fisika, melatih TOFI ya, tim Olimpiade Fisika Indonesia, banyak dapat medali, masih aktif meneliti, tapi ngomongin kreativitas. Padahal kalau kita lihat di sekolah dasar, sekolah menengah, banyak banget orang-orang gitu ya, yang sangat-sangat mengotak-ngotakan ilmu pengetahuan gitu. Ya kamu anak IPS, nggak usah belajar statistika. Oh kamu anak bahasa, nggak usah belajar fisika gitu. Atau wah kamu anak IPA, nggak perlu belajar digital marketing misalnya. Jadi kotak-kotak ilmu pengetahuan ini masih kita rasakan dengan sangat kuat di sekolah dasar menengah, bahkan tingkat lanjut juga Prof. Kalau dilihat, sebenarnya highlightnya itu ya Prof ya, harus lintas itu. Kita kreativitas harus diolah, inovasi. Harus sering eksperimen tadi Prof, nyobain hal-hal yang nggak biasa. Mengkonfrontasi ketakutan. Terus juga harus baca buku, literasi berarti harus bagus. Kuliah harus suka, harus mandiri dalam belajar. Ini banyak hal yang kayaknya fokusnya harusnya di murid nih Prof. Murid-murid kita tuh banyak dari sekolah dasar menengah itu diajak untuk pasif dalam belajar. Dan justru kalau muridnya berbeda dengan guru, bertanya, kadang-kadang justru malah diomelin gitu sama gurunya. Gimana nih Prof, gimana supaya kita bisa mencapai masyarakat yang tadi tuh, yang sangat blended gitu ya. Musik juga oke, kreativitas oke, sainsnya oke, literaturnya juga bagus. Jadi kita bisa jadi bangsa yang benar-benar punya banyak karya gitu. Meanwhile tadi kondisi di sekolah kita kayaknya masih belum memfasilitasi itu. Pandangan Prof. Yohana Surya terhadap hal ini seperti apa Prof? Silahkan. Ya, sebenarnya kita bisa mengubah dari mulai sekolah gitu. Jadi sekarang ini saya membayangkan kalau sekolah itu mulai menuju kayak sekolah berbasis riset gitu. Jadi kita arahkan sekolah-sekolah untuk melakukan riset-riset sederhana. Yang simple-simple aja misalnya siswa SD gitu ya, suruh ngamatin aja mana yang lebih cepet sih keong atau misal ulet gitu loh. Ya, suruh. Terus misalnya mana yang lebih disukai semut sih, misalnya gula putih atau gula merah gitu kan. Simple-simple gitu, tapi itu jumlahnya banyak sekali gitu. Lalu kita misalnya anak SMP, suruh peneliti jeruk mana sih yang paling manis. Kan macam-macam jeruk tuh, hasil penelitiannya bisa dikasih ke masyarakat. Nih, yang paling manis tuh kayak gini-gini gitu. Nah, terus yang SMA misalnya, bisa pelajarin. Misalnya musik dangrut ada pengaruhnya nggak ya sama pertumbuhan tanaman? Kan musik klasik ada nih, dangdut belum diselidikin. Misalnya begitu kan, bisa aja gitu. Terus anak SMK misalnya, eh bikin kritik singkong yang enak gimana ya? Tebelnya mesti berapa sih ukurannya? Gorengnya mesti berapa lama sih? Nah, jadi kan itu penelitian. Mesti dipotong sebesar tebel apa gitu. Itu kan minyaknya mesti seperti apa, rasanya biar enak. Itu kan penelitian gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak sekali topiknya. Dan itu kita bisa eksplor. Iya, iya, iya. Saya juga merasa, wah ini ide yang luar biasa ya. Ini kan sebenernya berarti fokusnya mengajak anak-anak untuk banyak pertanyaan gitu ya Prof ya. Bahkan kayak dari anak SD udah bisa pertanyaan yang sangat sederhana, ngamatin keong apa ulet yang mana yang lebih cepat gitu. Dan itu udah bisa sainsnya itu muncul dari situ ya Prof ya. Iya. Jadi anak di sini bener-bener dilatih kreativitas. Karena dia suruh cari topik dan dia mikir, kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Nah, ini kan yang kita mesti eksplor terus gitu. Jadi dia nyoba sesuatu yang aneh nanti gitu loh. Saya tadi, saya highlight juga Profesor ngomongin tentang pentingnya baca buku gitu ya. Misalnya baca buku biografi. Nah, saya teringat satu cerita yang saya sempat baca juga Prof. Waktu itu ceritanya Isaac Newton ya. Tentu kita semua kenal Isaac Newton yang kabarnya gitu ya, justru menulis kalkulus paling banyak ketika masa pandemi, Prof. Jadi ketika pandemi di zaman itu gitu ya, jadi zaman ketika ada waktu itu bubonik ya, bubonik flag gitu ya, ada black death gitu istilahnya disebutnya. Ada banyak orang Eropa meninggal, si Newton ini juga karantina di rumah, dan justru bisa memproduksi karya yang luar biasa, Prof. Nah, kaitannya mungkin saya pengen tanya juga ke Prof Yoh, soal bagaimana sih kan kita lagi menghadapi pandemi juga nih Prof ya. Nah, bagaimana nih kita nih masyarakat yang, orang-orang kayak gini bisa melakukan apa ya Prof ya, supaya justru lebih produktif lagi nih Prof, untuk mendorong riset, mendorong inovasi-inovasi dalam bentuk pendidikan, teknologi, di era yang kita semua harus ada di rumah ini. Gimana Prof? Ya, kalau saya lihat ini masa pandemi ini, ini masa yang paling bagus sekali gitu, buat ini peluang yang besar gitu loh. Kenapa? Kita bisa berkarya banyak, saya sendiri sekarang lagi bikin digital learning gitu loh. Jadi waktunya tuh malah kita bisa menghasilkan banyak hal gitu ya, yang menarik, yang mungkin yang gak bisa kita lakukan kalau gak ada pandemi ini gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat riset-riset juga banyak, ada yang riset, misalnya riset yang berkaitan dengan pandemi aja. Orang-orang sekarang kalau kita amati ya, yang dari pandemi ini, kalau dari mulai outbreak itu, terus sampai dia mencapai puncaknya, itu kan eksponensial tuh ya, katakan itu satu bulan lah, satu bulan sampai dua bulan lah gitu ya. Nah, tapi habis itu, kita lihat, itu turun, di mana-mana turun gitu. Nah, sebenarnya, orang fisika juga sudah memikirkan ini gitu, orang mungkin pikir apa hubungannya fisika sama ini, tapi orang fisika juga harusnya berpikir ke sana. Kenapa? Ini sebenarnya prosesnya adalah proses self-organizing criticality. Jadi, dari proses habis mencapai puncaknya itu, sampai seterusnya itu, sebenarnya proses itu, pengaturan diri ketika kondisi kritis. Nah, ini, hal-hal ini, sebenarnya sudah diteliti lama sekali, kalau mengenai pengaturan diri kondisi kritis ya. Coba aja kita lihat. Ketika terjadi keadaan kritis ini, terjadilah pengaturan diri. Pengaturan diri di mana-mana terjadi. Yang mengatur diri siapa? Pemerintah mengatur diri. Dengan mengadakan PSBB. Terus, orang mengatur diri untuk menjaga jarak gitu loh. Atau mungkin menjaga, cuci tangan dan lain-lain. Jadi, apapun yang terjadi, akan terjadi pengaturan diri. Saya ingat, berapa tahun lalu, sudah lama lah Profes, saya pertama kali dengar istilah ekonofisika itu dari Profio. Dan itu membuka pemikiran saya bahwa memang batasan ilmu pengetahuan itu udah hampir gak ada lagi. Semua teori-teori fisika itu dimplementasikan di ekonomis, di sosiologi, di politik, begitu juga dengan sebaliknya juga. Teori-teori sosiologi banyak memberikan inspirasi untuk metode-metode statistika, misalnya seperti itu. Nah, ini menarik banget karena self-organizing criticality ini kan setahu saya sistem dinamik ya Profio. jadi kompleks sistem gitu ya. Dan itu fisika banget gitu ya. Terus tiba-tiba ini bisa perspektifnya diimplementasikan untuk menganalisis sebuah epidemi. Kalau Profio sendiri melihatnya seperti apa Prof? Gimana caranya supaya kita nih secara sebagai sebuah bangsa gitu ya, peneliti-penelitinya, guru-gurunya, anak-anak mudanya, itu semua bisa bersatu untuk udah gak jamannya lagi deh kita ngotak-ngotak ilmu pengetahuan gitu. Supaya kita semua bisa enlighten tadi. Nah, gimana caranya nih Prof? Supaya budaya ini tuh bisa ada di Indonesia gitu. Semuanya bisa literate gitu. Gimana Prof? Ya. Nah, ini terpulang dari diri masing-masing. Jadi, saya bayangkan ya. Tapi, dari sisi mungkin dari kebijakan ada pendorong ke sana tapi di samping ada ngedorong ke sana atau gerakan bikin gerakan dari masyarakat untuk ngedorong ke sana. Tapi, nanti gerakan ini yang akan mendorong tiap-tiap individu itu untuk melakukan hal yang tadi Mas Beri katakan itu. Nah, untuk mengintegrasikan ini sekarang dengan adanya komputer emang semua udah terintegrasi gitu. Apalagi ada artificial intelligence. Makanya tadi saya bilang kalau mau sambil kuliah ya ambillah kursus artificial intelligence bisa cari sendiri gitu di internet. Nah, menurut saya ini penting banget gitu loh. Saya tertarik dengan tadi Prof sebut tentang gerakan. Bagaimana ini kan gerakan karena ini kita ngomongin ikra ini kan kebanyak masyarakat gitu ya. Nah, ini sepertinya idenya gimana nih Prof? Untuk kalau tadi kan kebijakan, yes. Ini gimana caranya supaya gerakannya bisa lebih masif dan bisa menyentuh berbagai elemen masyarakat. Gimana Prof? Kan kita tahu nih sekarang ini bisnis ataupun pendidikan atau apapun semua akan ke arah peer-to-peer. Nah, kita bayangkan sekarang kalau kita misalnya dorong orang self-organizing gitu ya karena kita kritis nih gitu riset kita kurang ini lalu dorong orang untuk membuat katakan lab 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 misalnya untuk lab SMA aja ya lab SMA lab fisika misalnya fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, kemudian kita sewakan kepada sekolah-sekolah karena banyak sekolah yang gak punya lab yang bagus gitu. Nah, kemudian kita sewakan kepada mereka nah, dan setelah itu kita bayangkan banyak orang yang tertarik di sini dari berbagai tempat itu membuat itu sehingga sekolah-sekolah itu pada sewa di situ itu yang misalnya SMA ya mahasiswa pun bisa mahasiswa juga misalnya fisika dasar lab fisika dasar lab biologi dasar nah, kalau kita misalnya dorong mereka untuk melakukan apa hal seperti ini nah, ini mereka kan bisa sewa gitu sewa tapi bukan cuman sebatas itu nanti yang SD juga mereka bikin yang pre-school juga bikin misalnya lab mengapa begini mengapa begitu gitu ya anak-anak kecil gitu didorong bikin lab-lab jadi, dimana-mana muncul lab-lab ini yang dikerjakan oleh masyarakat gitu loh dari masyarakat untuk masyarakat gitu loh nah, bagaimana sistem ininya ya itulah semoga ikra bisa ngatur ini juga gitu loh bagaimana nah, ini akan menjadi satu gerakan nasional riset gitu loh gerakan riset nasional menarik sekali gitu dimulai dengan lab ini sampai terus ke yang lab yang canggih pun kita bisa istilahnya sewakan gitu loh itu menarik sekali gitu ini sebenarnya panggilan ya ini call to action buat semuanya yang punya punya kekhawatiran dan concern juga soal riset mungkin bisa merapatkan barisan ya kita bisa bantu Profio juga untuk kita bisa masifkan gerakannya tadi saya tertarik banget karena ini konsepnya mirip kayak co-working space gitu berarti Prof ya jadi ada banyak gitu dikelola secara mandiri swasta ataupun publik dan semua orang bisa akses dari SD, SMP, SMA, kuliah itu bisa akses ya Prof ya baik melalui sekolah maupun pribadi gitu loh jadi dia jadi tiap-tiap lab itu dikelola dengan kan mereka mempunyai masing-masing tentu mempunyai keunikan masing-masing gitu nah dimana supaya anak-anak ini semakin lama semakin banyak mau belajar gitu loh kan kalau dibikin bagus sekali ini kreativitas kan kreativitas dari yang mau membuat lab itu kan nah jadi dari tiap-tiap lab mungkin unik beda-beda gitu saya bayangkan di Indonesia aduh gerakan wah ini menarik sekali gitu ya ini call to action berarti ini buat teman-teman semua aja mungkin mungkin nanti bisa hubungi Ikra kali ya atau hubungi saya atau hubungi Prof Yo untuk siapa yang mau seru-seruan bareng ini bisa digulirkan terus-menerus kayaknya Prof ini ide dan gagasannya Prof ya anak muda aja betul-betul kita anak-anak muda harus gerak nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A ini saya punya satu pertanyaan yang saya penasaran banget Prof karena mungkin ini sebenarnya agak geser dari enggak geser-geser banget sih dari topik kita sekarang tapi saya penasaran nih secara pribadi saya mau ngomongin soal riset ilmu dasar Prof di Indonesia jadi matematika fisika partikel nuklir kosmologi astrofisika yang kayak gitu-gitu Prof pastikan ada banyak perubahan juga ya metodologi aparatusnya pasti akan terus makin advance gitu ya nah tapi kondisi di Indonesia kayak gimana sih Prof outlooknya gitu yang Prof lihat karena saya rasa kalau saya ini awam ya melihat wah keren ya kalau kita punya punya penelitian yang kayaknya high advance banget gitu gitu kira-kira kalau Profesor Yohana Surya melihatnya seperti apa Prof soal riset ilmu dasar nah kalau ilmu dasar ini kalau misalnya bicara fisika partikel ya atau fisika nuklir ini jelas masih jauh dari kalau kita mau riset eksperimen itu masih agak berat karena emang harga alatnya mahal sekali ya kecuali kita mau gabung dengan beberapa institusi di luar negeri ya kecuali kalau gerakan riset nasional tadi bisa jadi gerakan riset dunia itu kita bisa sewa ke sana atau apa itu itu lain atau kerjasama yang lebih lebih apa istilahnya peer-to-peer atau apa gitu yang gak terlalu apa birokrasi gitu mungkin mungkin juga bisa gitu kalau riset yang sekarang berkembang di fisika partikel fisika nuklir kebanyakan sih riset teori jadi ada banyak ilmuwan yang bisa kesana jadi kebanyakan sih memang banyak kan masih teori tapi kalau misalnya kita berkembang riset berkembang penelitian berkembang kayak di Cina akhirnya mereka juga bangkit tuh tapi ilmu dasar riset-riset ilmu dasar mereka juga bangkit luar biasa gitu ya nah padahal dulu 20-30 tahun yang lalu gak ada apa-apanya juga gitu loh tapi sekarang kan karena perkembangan riset yang luar biasa dari berbagai bidang yang ya memang pertama yang aplikasi dulu riset-aplikasi dulu yang kita kembangkan secara hebat gitu ya nah dari riset-aplikasi itu kemudian baru kita masuk ke depannya riset yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar ini gitu ini penting gitu oke oke makasih Prof Prof Yoh kita coba ambil beberapa pertanyaan dari audiens dulu ya Prof ya kita coba lihat dari yang paling yang paling relevan sekarang deh Prof ini yang soal ujian masuk lewat online Prof nah ini pandangannya gimana ini kan sekarang akan ada perubahan mungkin kita outlooknya penerimaan siswa baru mahasiswa baru akan harus dilakukan secara daring nih di periode ini pandangan Prof seperti apa terhadap kondisi apakah kita siap apakah kita tidak siap apa yang harus dipersiapkan dan seterusnya ini pertanyaan dari Joshua Dino silahkan Prof kalau dari saya siap atau gak siap kita mesti siap sekarang karena semuanya semuanya akan kesana gitu dan kita ngomong hindari juga gak bisa gitu jadi lebih baik kita memperbaiki aja kalau namanya orang baru mulai misalnya ujian masuk online masih banyak masalah gitu tapi kan setiap masalah pasti ada tentu kita bisa selesaikan gitu loh nah jadi saya membayangkan kita selesaikan masalah-masalahnya sehingga kita mempunyai satu sistem ujian online yang bagus gitu loh oke makasih Prof Yo kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Prof Yo ini terkait dengan mandiri belajar tadi Prof yang harus cari sendiri harus suka dengan yang dikuliahi perbanyak skill dan lain sebagainya ada pertanyaan dari ABD Rohim Prof mau bertanya apakah di umur 27 tahun masih bisa meningkatkan kemampuan dalam berpikir yang sebelumnya malas dalam belajar nah ini menarik mungkin ada banyak orang terjebak Prof selama bertahun-tahun belajarnya dengan cara yang sangat pasif terus malas gitu sekarang sadar nih umur 27 tahun masih bisa gak Prof? oh sangat bisa karena ada peneliti dari Yosi Sandiagop pernah bilang bahwa otak manusia ini akan bertumbuh terus sampai dia sampai tua gitu ya sampai dia meninggal gitu ya ada bukti-bukti yang menunjukkan ke arah kesana penelitian-penelitian misalnya orang bilang ya ada satu orang satu orang sakit kena stroke ya stroke yang sebelah kanan gitu ya berarti otak sebelah kiri kan mati gitu ya nah kemudian orang bilang dia mati udah gak bisa berkembang tapi ternyata ketika dia coba melakukan eksperimen si Profesor ini dia taruh cermin di depan dia kemudian setelah itu dia melihat dan dia gerakan tangan kirinya dia dan di cermin kan kelihatan tangan kanan dia lalu tangan kanannya pelan-pelan dia bergerak bergerak dan dia bisa sembuh ketika dicek ternyata otaknya selesai otaknya yang mati bisa bisa ini lagi tumbuh lagi gitu jadi demikian juga semua orang yang usia 27 tahun katakan misalnya itu otaknya masih berkembang luar biasa caranya gimana tadi dengan melakukan hal yang tidak biasa bahasa musik jadi terus kemudian terus lah kembangkan otak kalau menghitung jangan pakai kalkulator coba coba paham jadi otaknya terus bekerja supaya sehat ya otaknya mungkin satu lagi nih Prof terkait dengan local wisdom menurut Prof Yo local wisdom itu sekarang masih relevan gak jadi ya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya diproduksi oleh masyarakat-masyarakat lokal gitu ya apakah local wisdom bisa membantu membentuk lingkungan belajar yang sebetulnya malah lebih sehat menurut Prof Yo seperti apa ini pertanyaannya di rumah Satira misalnya konteks hidup masyarakat Bali itu kan pasti beda Prof dengan masyarakat Aceh misalnya ada ada budaya yang berbeda disitu nah itu bagaimana perannya dalam pendidikan ya apakah misalnya belajar matematikanya kalau di Aceh karena ada fenomena tsunami mereka belajar dari situ misalnya dari tsunami itu apa sih dari situ belajar tentang gelombang persamaan gelombang dan sebagainya dan sebagainya dan kalau di Bali misalnya ngomongin soal budaya perkebunan kan di Bali itu Bali Utara itu banyak sekali perkebunan yang masih kualitasnya bagus lalu nanti belajar matematikanya di sawah gitu misalnya itu gimana Prof? ya nah kalau yang berkaitan dengan hal seperti tadi kita arahkan tadi lewat sekolah berbasis riset jadi dengan memanfaatkan sekolah berbasis riset kita bisa mengembangkan yang tadi lokal wisdom itu tidak mati tapi malah berkembang gitu loh nah jadi disini muncul kreativitas bagaimana mengembangkan lokal wisdom ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu kan nah ya seperti misalnya mencari air pakai di NTT ada mencari air pakai batang puhun gitu ya nah ini benar kagak sih perlu diteliti gitu kenapa kenapa bisa pakai ranting ranting puhun itu bisa mencari air gitu loh dan katanya benar gitu lalu sekarang kalau memang benar kenapa begitu gitu itu kan perlu diteliti menarik gitu loh kalau memang ada sesuatu yang unik why not gitu bisa bikin paper gitu bisa menjadi sesuatu yang menarik itu menarik banget Prof oke karena ini lagi-lagi Prof kayaknya kalau kita diskusi bisa 2 jam sendiri mungkin Ikhra nanti bisa bikin sesi terpisah lagi kita bisa diskusi lebih panjang tapi mungkin menutup Prof bisa kasih semacam closing statement dan terkait juga mungkin ini pertanyaan terakhir juga dari Paschal Sembel kira-kira Prof Yoh kalau diberikan kepercayaan menjadi orang yang punya power misalnya jadi menteri pendidikan gitu Prof misalnya ya Prof apa yang mau dilakukan Prof buat pendidikan di Indonesia Prof sekalian menutup diskusi kita hari ini kalau saya melihat saat ini yang paling penting di Indonesia ini riset gerakan riset nasional ini yang harus kita kembangkan karena setiap orang ini harus riset dan mengembangkan kreativitas bagaimana orang-orang di Indonesia ini bisa lebih kreatif dan tidak hanya menunggu 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 gitu loh nah tapi bangkit mau belajar tadi mandiri belajar gitu ya nah itu yang kita harapkan jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah menganggap diri bodoh tapi coba bangkit semua orang bisa jadi hebat asal kita mengembangkan kreativitas dan kemampuan inovasi tadi oke terima kasih banyak Profesor Yohana Surya founder dari Surya University sangat insightful banget Prof saya yakin audiens semua juga banyak yang terinspirasi dengan diskusi kita sekarang Profio tadi Profio udah call to action buat kita semua anak-anak muda ngegerakin nih supaya kita bisa bikin reset itu jadi the new normal ya Prof ya ini kalau kita ngomongin the new normal reset itu jadi the new normal buat pendidikan buat kampus di universitas-universitas juga dan semua anak muda mau terus cari tahu gitu ya jadi kalau saya mau rangkum sedikit ya Prof ya boleh nanti biar teman-teman bisa dapat gambaran besarnya gitu ya jadi di awal tadi Profio sebut soal pentingnya kreativitas dan inovasi itu penting banget teman-teman karena di bidang ilmu pengetahuan manapun kreativitas penciptaan ide itu implementasi itu kunci banget untuk sesuatu yang tadi ada di kepala ini bisa terejawantahkan jadi sesuatu gitu ya jadi gak melulu ada di kepala tapi juga gak melulu bikin tapi kita gak pernah pikirin juga jadi dua-duanya harus seimbang lalu tadi sering banget diulang-ulang harus cobain sesuatu yang aneh sesuatu yang beda yang gak biasa eksperimen gitu ya supaya kita bisa mengkonfrontasi ketakutan-ketakutan kita ini biasanya kalau di sekolah dasar menengah kita biasanya takut takut salah takut nanya takut presentasi justru menurut Profio ketakutan-ketakutan itulah yang perlu dikonfrontasi langsung supaya kita jadi semakin kreatif dan semakin inovatif dan juga kesenian dan literatur juga penting musik seni visual misalnya baca buku biografi itu juga jadi faktor penting tadi supaya apa saya tadi highlight besar sekali Prof saya tulis supaya kita bisa kuliah yang kita suka itu tadi Profio sebut itu supaya benar-benar kita melakukan sesuatu yang benar kita suka kalau kita gak pernah cari tahu kita gak pernah eksperimen kita gak pernah eksplorasi biasanya dikasih doang mungkin ya fenomenanya seperti yang banyak sekarang terjadi gitu ya banyak orang salah jurusan banyak orang yang belajarnya apa jadinya apa gak masalah juga cuma kan akan lebih efisien akan lebih efektif waktunya digunakan kalau memang kita kuliah kita melakukan hal yang kita suka nah perbanyak skill via online tadi Profio juga sebut soal itu dan yang paling penting dan paling banyak di highlight gerakan riset nasional nah Prof ini ternyata dari Panitia ada satu pertanyaan yang yang mau ditanyakan lagi Prof sebelum kita tutup jadi soal arahan dari Prof Yohana Surya terhadap future skill tadi kan sudah disebutkan bahwa kreativitas dan inovasi itu penting gitu ya nah tapi bagaimana AI dan tadi juga machine learning dan segala hal teknologi itu bisa berperan penting Prof dalam membangun kreativitas inovasi ini secara mungkin bukan teknis juga ya tapi secara secara konkretnya seperti apa Prof itu bisa digunakan sebenarnya nah kalau kita lihat ya tadi misalnya bicara artificial intelligence digital marketing misalnya seorang di bidang ekonomi ya dia kan mau lihat behavior orang nah behavior orang dia kalau belajar machine learning paling tidak dia tahu gitu loh oh ternyata cara kerjanya seperti ini gitu loh sehingga mungkin kalau dia mau sebagai kerja sebagai direktur sebagai apa entrepreneur dia bisa lihat oh saya ngerti machine learning gitu loh jadi saya bisa bisa memanfaatkan ini gitu artinya dia walaupun dia mempunyai anak buah yang jago machine learning paling gak dia juga ngerti gitu loh gak dibohongin sama anak buahnya gitu loh jadi artinya nah terus tentang cloud computing data science itu jelas penting apalagi yang namanya digital project management sekarang semua digital orang kalau mau itu kan belajar sekarang udah banyak di online semua gitu belajar aja ambilan kursus gratis ada kursus yang bayar ada belajarin aja asal ada kemauan aja gitu jadi selama kuliah usahakan puasain yang tadi artificial intelligence machine learning digital learning cloud computing data analytics user experience design digital project management itu puasain kalau itu puasain itu modal yang hebat sekali buat ke depannya gitu karena dengan belajar itu juga kreativitas sama inovasi itu akan berkembang hebat ya